Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Oke, kali ini kita akan service lagi sebuah laptop notebook asset dengan tipe E3.1.1.2. Jadi konfirmasi dari usernya, katanya laptopnya tidak bisa tampil. Oke, coba kita hidupkan dulu. Seperti biasa saya menggunakan ampere. Oke, pergerakannya menunjukkan 350, sekian jadi naik 400 lagi. Dan laptopnya tidak tampil juga. Jadi kalau kita cek dari dalam, ini teman-teman kurang kelihatan. Nah ini seperti ada bayangan. Jadi LCD-nya gelap, cuman tulisannya ada. Oke, nanti coba kita akan tes dulu. Dan kita buka LCD-nya. Kita akan tes apakah yang menjadi trouble dari laptop asset E3.1.1.2. Ini yang pakai pun cewek juga karena warnanya pink seperti ini. Oke, lanjut kita akan bongkar dulu LCD-nya. Dan kita tes menggunakan LCD yang lain. Ya, oke teman-teman semua. Sekarang kita akan coba bongkar dulu LCD-nya. Ini tetap kayak gini biasanya yang gunakan cewek ya. Karena warnanya pink. Oke, kenapa kita langsung buka LCD-nya. Karena dia tampil cuman tulisan pada layarnya tidak ada. Jadi bukan kerusakan pada RAM. Ataupun pada fleksibel. Kalau gejala seperti ini. Jadi laptopnya tampil cuman tulisannya tidak ada ya. Istilahnya kalau blank lah. Kalau istilahnya. Untuk teman-teman semua yang baru saja berkunjung di channel ini. Silahkan di subscribe. Dan di share. Semoga kedepannya saya terus semangat untuk membuat video-video. Tutorial untuk teman-teman semua. Ini notebook dengan ukuran 11 inci. Ini notebook. Jadi kita buka dulu LCD-nya. Oke, dan kita akan tes dulu dengan LCD yang lain. Kita akan lihat saja apakah bisa hidup lampunya. Jadi kalau lampunya tidak hidup juga. Dengan LCD yang normal. Pastikan LCD untuk ngetes seperti ini. Kita harus ada LCD cadangan yang normal. Oke, kita akan tes. Kita akan lihat. Nah. Ya, oke. Jadi ini fix permasalahannya pada LCD. Di LCD yang bawaannya ini tidak bisa hidup lampunya ya. Atau ngeblank. Jadi dia tulisannya ada. Cuman lampu pada LCD ini tidak hidup. Oke, kalau untuk kasus seperti ini. Kalau cara cepatnya kita bisa mengganti LCD langsung. Tapi. Kali ini kita akan coba service saja. Barangkali saja bisa berhasil. Tanpa mengganti LCD yang baru. Tanpa mengganti LCD yang baru. Oke, sekarang coba saya pindahkan dulu. Jadi sekarang kita akan coba service LCD-nya. Ini bisa tampil ya. Dengan LCD test. Oke, saya pindahkan dulu. Dan kita akan test dengan LCD yang lain. Oke, sambil menunggu solder panas. Kita buka dulu. Kita ukur-ukur dulu. Komponen. Jadi kalau dilihat seperti ini. Ini merupakan kabel lampunya. Nah, jadi asik dia ini. Kemungkinan bermasalah. Pada tegangan lampunya. Jadi kita ukur dulu. Di komponen-komponen ini. Barangkali ada yang konslet. Jadi kita mengukur menggunakan multimeter digital. Oke. Jadi kita pastikan dulu komponennya tidak ada yang konslet. Oke, ini kita dapat beberapa komponen yang konslet. Oke, kita dapat satu, dua, tiga. Tiga, tiga buah komponen yang konslet. Oke, jadi di blok di sini. Nah, di blok di sini. Ini terdapat tiga buah komponen. Satu, dua, tiga. Nah, barangkali saja komponen ini yang menyebabkan perintah dari lampunya ini tidak bisa hidup. Oke, sekarang saya coba cabut dulu komponennya. Ini laptopnya baru masuk tadi siang. Karena yang disuruh buru-buru. Karena mau mengerjakan tugas kuliah. Jadi ada mungkin saja ada skripsi di sini. Jadi, kita disuruh service. Oke, hati-hati dalam mengangkat komponen di bagian SID ini. Karena mainboard SID ini sangat halus sekali. Sangat tipis sekali ya. Jadi jangan sampai ada yang menggembung mainboardnya. Oke, kita tunggu dulu sebentar sampai blower saya ini panas dulu. Oke, kita coba cabut. Terima kasih telah menonton! Sampai bengkok. Enggak apa ya? Oke, jadi kalau terlalu panas nih sampai bengkok seperti ini. Tapi enggak apa. Jangan sampai ada yang sobek ini fleksiblenya. Oke, kita coba ukur lagi komponen yang sudah kita cabut tadi. Kiris ini terdapat dua buah kapasitor. Dan satu buah fuse yang ponselet. Jadi kita ganti saja. Jadi komponennya kita ambil dari mainboard SID juga. Jadi teman, kalau service itu kira-kira kita harus ada ya setidaknya mainboard-mainboard seperti ini. Ini saya cari dulu komponennya yang kira-kira masih bagus. Ini saya cari tampil. Kita coba dulu. Oke. Oke. selamat menikmati oke dan kita pasang lagi komponennya semoga saja berhasil kalau berhasil kan lumayan jadi tanpa harus mengganti LCD biasakan dalam menyolder teman-teman menggunakan fluk ya jadi fluk ini dia biar lebih cepat meleleh dan lebih rapi dalam pemasangan timahnya lebih cepat meleleh dan rapi tidak bertumpuk-tumpuk untuk timahnya di pasaran pun banyak banget untuk fluk dari harga 150 ribu sampai dengan 200 ribu kalau harga fluk jadi saya biasa menggunakan merek fluk Kingbo nah ini nah ini sudah lama juga saya gunakan jadi satu buah fluk ini bisa sampai 5 bulan kalau kita servisnya lancar banyak yang masuk servisan oke jadi komponen yang sudah kita cabut tadi yang disini yang ini 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 3 buah kapasitor 1 buah fuse dan kita coba lagi kita tunggu dingin dulu nanti baru kita tes di laptopnya ya oke teman-teman semua jadi tadi LCD nya terlalu panas jadi tadi kita dinginkan dulu sebentar ini sudah saya lem dulu oke ini sudah dingin dan kita coba tes lagi ya oke ini tanda lampunya sudah hidup ini ada cahaya lampu ya oke teman-teman semua nah teman-teman semua jadi gejalanya jadi tadi ada beberapa komponen yang kita ganti seperti kapasitor dan fuse nah teman-teman semua sampai disini disini saya dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan nantikan untuk tutorial kita yang lainnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati